Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku akan membahas tentang Ciri-ciri hamster yang sedang stres Dan apa saja penyebabnya Sebelum kita lanjut ke videonya ya teman-teman Buat kalian yang belum subscribe channel ini Aku saranin buat subscribe dulu ya teman-teman Kenapa harus subscribe Yang pertama ya teman-teman ya Subscribe itu gratis ya Yang kedua agar kamu itu tidak ditinggal Informasi-informasi yang menarik tentang hamster ya teman-teman Oke jadi aku ucapin terima kasih banyak ya Buat kalian yang sudah subscribe channel ini Dan selamat menonton ya Kembali lagi ya Nah jadi perlu diketahui juga ya teman-teman Pusahaannya hamster ini sama aja sih ya Kayak manusia ya teman-teman ya Bisa stres juga ya Manusia bisa stres Hamster pun juga bisa stres Nah ini buat kamu yang pemula ya Berdalam hal memenai hamster Perlu mengetahui juga Hamster kamu ini sedang stres Atau sedang tidak stres Nah jadi ada ciri-cirinya teman-teman Ada beberapa ciri-cirinya ya Tentang hamster yang sedang stres Nah gitu teman-teman Jadi kamu itu perlu tahu Oke teman-teman Kiri-kiri yang pertama hamster ini Sedang stres ya adalah Nah pola makan hamster ini berubah Nah berubah seperti apa Nah seperti ini teman-teman Misalkan yang tadinya makannya itu kencang ya Makannya ya makannya banyak ya Nah berubah menjadi malas makan Nah seperti itu teman-teman Jadi kalian pantau aja Kalian lihat aja di kandang hamster kalian Nah misalkan kalian itu kasih makan di dalam tempat makannya ya Terus satu hari kok makannya itu gak habis ya Biasanya kan kalian kasih makan itu Satu hari misalnya Satu sendok misalnya ya Nah itu di dalam tempat makannya itu udah habis Kok beberapa hari ini ya hampir seminggu ini ya Makanannya ini kok gak habis-habis misalnya ya teman-teman Nah itu adalah mungkinan Salah satu ini itu adalah Hamster kamu itu stres ya teman-teman Yang kedua ya ciri-ciri hamster kamu ini sedang stres Adalah hamster kamu itu gini Kemarang jalak dan suka gigit teman-teman Nah misalkan kayak gini teman-teman Hamster kamu ini yang awalnya itu Sangat gina sekali ya teman-teman Sama kamu ya Nah terus kalau dipegang itu Wah gimana ya Suka sekali dipegang ya teman-teman Terus ramah enak dipegang Suka main main di tangan kita juga Kalau kita kasih tangan kita ke dia dia naik ke tangan kita ya teman-teman Nah terus karena dia ini sedang stres Saat kita kasih tangan kita ke dia Dia tidak akan naik Dia akan gigit ya teman-teman Lebih karena menghindar ya teman-teman Nah itu adalah tanda-tanda juga ya teman-teman Kalau hamster kamu itu sedang stres ya teman-teman Oke teman-teman ya Untuk penyebab hamster kamu ini stres Ya teman-teman ya Jadi kamu itu juga harus tahu ya Penyebabnya apa sih Penyebabnya kamu hamster kamu itu bisa stres ya Yang pertama Hamster kamu itu sering dipegang Ya teman-teman Itu juga bisa menyebabkan hamster kamu itu stres ya teman-teman ya Nah jadi Memegangnya itu ya Jadi ala kadarnya juga lah teman-teman ya Terus cara-cara pegangnya yang baik itu seperti apa juga ya teman-teman Jangan pegang Pegang-pegang bantingnya itu biasanya pernah kejadian juga teman-teman Di tempat aku ya Ini ada yang membeli hamster Terus dia bawa anak Anaknya itu kan kaget meski-meski mana sama hamsternya ya teman-teman Terus ditangkap sama anaknya ya Anak yang mau beli hamster di tempat aku tadi ya Ditangkap terus dibancing loh teman-teman Tangkap, bancing, tangkap, banting Ya Allah kasihan hamsternya itu juga bisa menyebabkan hamster kamu itu stres ya teman-teman Yang kedua ya teman-teman Penyebab hamster kamu itu stres juga gini teman-teman Kandang hamster kamu ini sering dilihatin Nah itu juga menyebabkan hamster kamu itu stres Nah jadi Kandang cerita yang kamu pelihara ya Jangan terlalu sering dilihatin ya teman-teman ya Nah itu juga salah satunya ya Nah dan yang ketiga ya teman-teman Penyebab hamster kamu ini stres adalah Kamu itu terlalu sering membuka tutup kandang hamster kamu ya Jadi kamu itu Ini kandang hamster kamu ya Kamu buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup Nah itu bisa menyebabkan hamster kamu itu terkejut Dan hamster kamu menjadi stres ya teman-teman Nah jadi hamster itu tidak boleh terlalu sering dikejut-kejutkan seperti itu teman-teman ya Nah paham ya teman-teman ya Oke teman-teman Itu tadi adalah ciri-ciri hamster yang sedang stres dan penyebabnya Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu Dan sekian dulu video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih